Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore, kali ini bersama saya David Silahoy. Pemirsa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada sore ini. Kami telah terhubung dengan Brip2 Cici Yarangga dari NTMC Polri, yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat sore Brip2 Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih David dan selamat sore pemirsa menemani aktivitas Anda pada sore hari ini menjelang jam berakhirnya pulang perkantoran, tetapi juga memasuki akhir pekan. Kita akan berbagi bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang berada di sekitaran kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, yang memang terlihat dari pukul 3 sore tadi sampai dengan saat saya melaporkan. Namun kendaraan-kendaraan di kawasan ini masih melaju dengan kecepatan normal. Terlihat untuk kondisi arus lalu lintas sore hari ini, kendaraan dari arah pasar minggu yang akan menuju ke arah pancoran terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di mana sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan normal. Hal yang sama pun terlihat dari arah sebaliknya, yakni dari arah pancoran yang akan menuju ke arah pasar minggu ataupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Kalibata ataupun Dewi Sartika hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sebaliknya untuk kendaraan-kendaraan dari arah Dewi Sartika ataupun dari arah Kalibata yang akan keluar menuju ke arah pasar minggu ataupun yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah pancoran terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dan juga adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sampai dengan di depan TPU Kalibata atau bisa kami perkirakan antrian ini sekitar 300 meter ke belakang. Terlihat juga sore hari ini kendaraan-kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini juga agar tetap berhati-hati dengan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang terpasang pada bahu jalan. Dan bagi para pengendara yang menunggu antrian traffic light untuk saling memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya dan juga mengingat di kawasan ini tidak adanya fasilitas jembatan penyeberangan orang maka dari itu kami menghimbau bagi para pengendara khususnya roda 2 untuk berhenti di belakang garis top memberikan kesempatan bagi para pejalan kaki atau pengguna jalan yang akan menyeberang di Sebra Coast. Dan juga sampai dengan sore hari ini penyirsa operasi Sebra 2023 yang digelar oleh Polda Metro Jaya di telantas Polda Metro Jaya maksud kami masih terus diberlangsungkan untuk itu bagi para pengendara agar tetap menyiapkan serat-serat kendaraan Anda ketika akan berpergian dan pastikan juga bahwa fisik kendaraan Anda dalam keadaan lengkap atau layak pakai. Dan pemirsa bagi Anda yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas kami siap melayani Anda silahkan hubungi kawasan kami di 1-5669 ataupun melalui SMS Center di 91119. Demikian David yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Kalipata, Jakarta Selatan dan silahkan kembali ke studio. Baik, terima kasih beritahu Cici Yarangga atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Salam presisi. Bagaimana seharusnya mengatur jam belajar siswa? Kami akan mengulasnya bersama dengan pengamat pendidikan Doni Kusuma. Selamat sore, Mas Doni. Selamat sore, Mas. Ya, Mas Doni, ini seperti apa sebenarnya yang seharusnya bagi anak-anak sekolah? Sebab ini NU menolak seperti yang dijelaskan tadi untuk full day school karena ada alasan-alasan tertentu. Di antaranya adalah pendidikan karakter dan pendidikan keagaman dasar yang tawasut itidal moderat ini tidak menjadi maksimal atau terancam tidak dapat dilaksanakan. Ya, pertama-tama mungkin teman-teman NU perlu klarifikasi ya yang dimaksud dengan full day school. Karena selama saya full day school itu istilah yang muncul ketika zamannya Pak Muhajir FND ya sebagai mendikbud. Jadi itu tahun 2016, 2017, sampai 2018. Dan itu ada di dalam per mendikbud per per mendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Nah, yang menjadi masalah adalah memang perpres sekarang itu perpres 21 tahun 2023 itu kan menentukan ASN hari kerjanya 5 hari ya. Lalu kemudian guru-guru di sekolah negeri kan kebanyakan ASN. Sehingga mereka juga harus mengikuti aturan seperti itu. Dan sebenarnya persoalan full day school ini dari dulu sudah pernah kami dialogkan dengan teman-teman dari kalangan NU. Karena pada zamannya Pak Muhajir sebenarnya peraturan tentang hari sekolah yaitu per mendikbud nomor 23 tahun 2017 itu sama sekali tidak istilahnya mengabaikan peranan penting pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan ya terutama teman-teman di madrasah ini ya yang biasanya itu sore ya sekitar jam 3-an begitu. Karena memang untuk anak-anak yang SD kalau mereka itu dipadatkan pun sampai 5 hari itu mereka masih pulang jam 12 paling lama jam 1 kalau dengan kegiatan ekstra kurikuler. Itu untuk SD ya karena SD satu jam pelajarannya beda 40 menit ada yang 35 menit untuk kelas kecil sehingga sebenarnya sore masih ada. Nah jadi istilah full day school itu sebenarnya tidak pernah secara resmi dalam kebijakan kemendiput riset menurut saya. Jadi yang ada adalah kebijakan tentang hari sekolah dan dalam permendiput nomor 23 tahun 2017 itu memang dimungkinkan 5 hari atau 6 hari tergantung dari kebijakan sekolah dan situasi lingkungannya. Nah kalau misalkan 6 hari karena peraturan presidennya itu ASN itu bekerjanya 5 hari maka itu pasti akan ada konsekuensi dari segi anggaran kalau sekolah melaksanakan itu karena itu pasti dihitungnya jam lembur. Bisa jadi seperti itu kan kalau itu merupakan tambahan. Tetapi tentu saja kalau kemudian aturannya 5 hari kemudian 6 hari tetap terpenuhi 38,5 jam per minggu ASN nah itu perlu dikomunikasikan dengan BKN ya bagaimana prosesnya. Tetapi sejauh saya tahu memang 5 hari itu tujuannya adalah supaya hari Jumat dan Sabtu anak-anak bisa lebih banyak istirahat kemudian bisa berkumpul dengan orang tua setelah seharian itu bersekolah seperti itu. Nah kalau yang di SMP dan SMA Mas itu sejak kurikulum 2013 memang sudah lama jadi belum ada istilah full disk sekolah saja tahun 2013 anak-anak SMA SMK itu pulangnya bisa jam 6,5,7 karena memang padatnya struktur kurikulum dan ironisnya di era merdeka belajar ini struktur kurikulum juga masih tetap padat apalagi dengan adanya proyek profil pelajar Pancasila itu menjadi lebih lama bisa jadi karena proyek profil itu bisa dikerjakan di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah sehingga itu menjadikan waktu anak-anak di sekolah itu lebih panjang dan menurut saya menahan anak lebih panjang lebih lama di sekolah itu tentu saja juga tidak begitu membuat anak-anak itu lebih cerdas dan juga mungkin lebih baik karena proses pendidikan itu kan butuh kesehatan fisik kemudian partisipasi masyarakat anak perlu istirahat sehingga saya rasa pemerintah perlu yang harus direvisi adalah bagaimana struktur kurikulum di dalam kurikulum yang sekarang ini sekarang ini kan masih ada yang memakai kurikulum 2013 tapi beberapa juga memakai kurikulum merdeka yang sebenarnya secara substansi materinya masih tetap banyak itu yang jadi masalah jadi istilah full day school itu sejak zaman Pak Muhajir Effendi sebenarnya tidak ada tetapi memang di dalam data dapodik kalau sekolah itu memakai sistem lima hari maka di kodenya itu ada FDS full day school dulu saya sudah bilang ini kode ini menyesatkan FDS itu karena ini tidak ada urusan sama FDS FDS itu kalau merupakan Muhajir zaman itu dia bilang ya itu kayak pondok pesantren boarding school itu baru full day school tapi kalau sekolah biasa gak bisa disebut full day school kira-kira seperti itu mas baik apakah harus dibedakan antara mungkin untuk sekolah-sekolah Islam begitu seperti yang ada di bawahnya NU atau yang merupakan pendidikan keagamaannya yang porsinya lebih banyak begitu itu kemudian boleh atau bisa untuk memodifikasi kurikulum mereka dan membuat itu lebih singkat begitu nah ini kalau sekolah-sekolah yang di bawah NU itu harus dilihat dulu mas dia bentuknya apa apakah bentuknya madrasah ya karena madrasah itu ada di bawah kemenak ya dan madrasah itu kan sebenarnya mereka ikut kurikulum nasional tetapi ada tambahan-tambahan pendidikan khusus keagamaan nah ini saya rasa tidak masalah ya artinya madrasah-madrasah itu bisa tetap mempergunakan kurikulum mereka karena memang madrasah itu kurikulumnya lebih banyak ada tambahannya itu ya artinya ikut kurikulum nasional tetapi juga ada tambahan-tambahan khusus nah keberatan teman-teman NU itu kan biasanya karena anak-anak SD sekarang itu pulangnya juga jam 3 setengah 4 maka kemenan untuk ikut madrasah dini yang biasanya jam 3an itu lalu menjadi berkurang nah ini lalu dianggap sebagai bagian dari pengurangan pengalaman anak untuk memperdalam pendidikan karakter melalui pendidikan keagamaan sementara di dalam permendikut tahun nomor 23 tahun 2017 yang waktu itu di tanda tangan nulis Pak Muhajir efendi itu sebenarnya pendidikan keagamaan yang di pondok pesantren madras tatininya itu sebenarnya bisa diintegrasikan dengan kegiatan di sekolah jadi gurunya yang harus ada di sekolah itu selama 8 jam kalau itu 5 hari ya artinya dari pagi sampai sore itu gurunya yang harus ada di sekolah tetapi siswanya tidak siswanya tergantung dari struktur kurikulumnya dan untuk TK, SD mereka itu umumnya jam setengah 12 jam 12 sudah selesai artinya kurikulum merdeka ini memang menjadi lebih panjang untuk yang SD ini yang madrasa ini apakah akhirnya nanti harus juga harus dari pemerintah juga artinya dari kementerian agama yang harus membuat atau menyampaikan kurikulum tambahan begitu tidak mas karena untuk yang madrasa itu kan sebenarnya mereka kurikulum nasional jadi untuk yang pendidikan madrasa sendiri itu sudah ada mata pelajaran khusus keagamaannya dan mata pelajaran khusus keagamaan harusnya tidak jadi masalah mestinya ya tidak tidak jadi masalah jadi kalau yang SD merusakan tidak masalah karena di kurikulum 2013 pun yang SD itu anak-anak pulangnya jam 12 kalau misalkan mereka itu ikut kegiatan ekstra kurikuler misalkan itu satu jam satu setengah jam mereka itu jam 1 bisa pulang dan biasanya setelah pulang jam 1 mereka ikut di madrasa dininya jadi di pendidikan keagamaan itu masih bisa dan itu apakah harus setiap hari begitu tidak mas karena itu kan tergantung jadi artinya tergantung kebijakan sekolah jadi kalau sejauh saya tahu dari permendikbudnya karena waktu itu kan saya juga diminta membantu untuk mendesain penguatan pendidikan karakter ya yang kemudian di penguatan pendidikan karakter itu kan sebagai gerakan revolusi mental ya dalam pendidikan melalui peraturan presiden nomor 87 2017 nah disitu justru sekolah dihadapan bekerjasama dengan madrasa-madrasa itu kalau di lingkungannya misalkan daerah tapal kuda disana kalau itu kultur budaya seperti itu maka pendidikan keagamaan bisa diintegrasikan jadi artinya sebenarnya fleksibel begitu ya dari pihak sekolah masing-masing yang akan bisa mengatur dianggap bagian dari proses pendidikan di sekolah mas jadi sebenarnya tidak ada masalah baik kalau memang tidak ada masalah ini seharusnya untuk yang SD berarti sudah sudah aman seharusnya tapi yang SMP SMA ini bagaimana karena yang kita lihat pun saat ini mungkin mereka bahkan jam kerja atau jam belajarnya lebih lama dari pegawai negeri sipil nah itu maka untuk yang SMP dan SMA itu masalahnya kan sebenarnya sudah sejak kuripun 2013 mas jadi itu 10 tahun lalu kalau teman-teman NU protes school day school itu lebih lama ya harusnya 2013 protesnya karena itu sudah berjalan lama sekali dan waktu itu memang sudah ada kurikulum merdeka tapi belum ada perubahan ya tampaknya masih tetap penuh juga bahkan substansinya lebih banyak kegiatan-kegiatan lebih banyak dengan proyek profil pelajar Pancasila itu malah banyak kegiatan yang kemudian menyita waktu anak di sekolah nah jika Anda mengevaluasi selama 10 tahun belakangan ini dilihat dengan mungkin outputnya begitu siapa tahu mungkin Anda punya datanya itu bagaimana full day school model seperti ini apakah memang efektif saya rasa tidak efektif ya kalau kita belajar dari negara-negara lain itu kan untuk belajar itu yang dibutuhkan adalah kondisi fisik mental yang sehat kemudian yang dipelajari itu fokus artinya jangan semua hal dipelajari karena waktu bersekolah itu kan waktunya pendek sementara apa yang dibutuhkan bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang itu tidak bisa semua kemudian dijejalkan dalam diri anak sekarang itu anak SD saja bukunya tebal sekali kayak anak betul sekali bahkan hurufnya kecil-kecil zaman kita dulu kan ini buti ini bapak buti ya hurufnya gede-gede besar-besar ya sekarang boroboro anak SD itu semua sudah wajib bisa baca kalau misalkan pemerintah dalam kurikulum merdeka itu mengatakan harus ada transisi yang menyenangkan bagaimana menyenangkan bukunya saja hurufnya kecil-kecil lalu kemudian semua sudah dipaksa harus bisa membaca akhirnya orang tua pun memaksa anak untuk bisa membaca dan sekolah-sekolah kemudian banyak secara diam-diam menyeleksi jadi saya rasa harus ada sebuah sistem yang terintegrasi itu antara persiapan prasekolah dengan struktur kurikulumnya coba perhatikan aja sekarang buku SD kelas 1 itu kan semuanya mengandalkan anak sudah bisa baca dan itu ya tidak mungkin lah untuk di Indonesia ini di Indonesia ini bahkan ada anak sampai SMP belum bisa baca gimana coba ya artinya memang struktur dan materi kurikulum kita itu masih terlalu padat ini harus dipikirkan dan selama 10 tahun saya rasa tidak ada perubahan signifikan dalam hal pengurangan muatan beban belajar dan juga metode atau tata cara mana sih prioritas yang akan diajarkan kepada anak-anak SD bahkan dengan kurikulum merdeka ini tidak ada perubahan ya kecuali memang bahwa orang anak hanya bisa memilih lagi begitu memilih apa yang dia suka yang akan nambah di kurikulum merdeka ini nambah dengan proyek profil sehingga pulangnya malah lebih sore malah lebih sore baik kita semoga ada jalan keluar terima kasih banyak mas Doni Kusuma pengamat pendidikan salam sehat selalu salam sehat selalu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati